Intro I love you Cha 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 I love you Selamat malam, teman-teman, jumpa lagi di teman-teman Untung lo joget di sini Kalau joget di rumah gue, itu keramik pada nyeblos Tapi parah banget loh, tadi pas Nyo jatuh gak ada yang nolongin Kalo ada yang kecelakaan atau segala macem, video ini Selamat datang, pintang tamu Selamat datang, pintang tamu Oh iya Oh iya Eh, eh, eh Bu 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 Ini Mbak ini siapa sih Bud Eh, kenalin Aku Asmiranda Asmiranda Bercandanya Yang paling kita dapat curah dari KPI Selamat datang, Mas Emil Mbak Rumi Bang Rumi Bang Opi Apa kabar? Tadi belum di briefing nih Kan aneh ART Kalo duduk di samping sini gagak enak Kayak kan biasanya dibawa gue Masalahnya, duduk di samping waguk Liat wajah kamu bikin jantung gue berdeguk Oh iya Oh iya Oh iya Aku takutnya Pak Emil baper lho Pak Emil baper lho Oh iya Dikodain terus Tau kamu gak gore Eh, katanya kamu mau ambil itu tuh Hand hand sanitizer itu Oh iya aku lupain Maaf, suka gak fokus deh Aduh Gak salah kerja hari pertama ya Gak ada tulisannya Kayaknya hair sanitizer sayang Hand, maaf Terus? Aku mau sang aman dulu Aduh Aduh Loh Aku kaget lho Arumi mau salaman sama paha Bagus dong mau salaman Emang kenapa? Mbak Arumi Gosipnya ya Kemarin itu ya Aku lagi di tukang bangunan Kenapa? Aduh Aduh Ibu Arumi Gak mau salaman gitu loh Oh iya bener-bener aku ada fitinya Ini Sorry faktanya Arumi basin diduka Olga salaman dengan warga Netizen ramai membela Emang kenapa Mbak Arumi Emang ada trauma dengan salaman? Ini pada satu video aku baru turun mobil Gak ngeliat yang tuan rumah namanya Bustiu Itu tuh sudah Selamat datang ibu gitu Tapi aku nya lagi gak ngeliat Aku lagi liat ke depan terus habis itu jadi gak disambut balik gitu loh Nah akhirnya karena cuma Berapa detik gitu Jadi memang begini Akhirnya tak tahu aku noman Aku panikkan bu Emang bener ya bu Mbak Emil kayak orang Jawa ngapainnya Kan ini kan ibu wagup ya Jawa Timur bukan Uganda Timur Langsung Langsung medok kayak pecel Menyerap dong Menyerap Langsung aku telepon Bu beneran tak aku gak Aku gak bales Ini ya Enggak bu Saya begini to Gitu katanya Oh jadi gak apa-apa ya bu Ya oh ya we Jadi tuh salah paham aja ya Salah paham Salah paham Tapi kan yang penting aku sama ibunya itu gak Ya baik-baik aja sebetulnya Tapi kalau aku salaman sama mas Emil boleh gak? Gak apa-apa asal jangan dibawa pulang Yeay Haruni Ya bu Mohon maaf Masa mas Emil dibawa pulang Emang dia sebenernya kondangan Mas Emil Mas Emil I spod ini Pak Emil Pengen punya suami pejabat yang gak kaya Oh Gak apa-apa punya kolega Hari ini kadang-kadang dua-duanya gak seiring tuh Jadi pejabat gak berarti kaya Gak apa-apa Pilih yang mana? Yang bener aja deh Aku maunya Eh tapi ngomong-ngomong Tanggapan mas Emil pada saat itu gimana? Aku sebenernya kasihan juga Karena tau banget karakternya Arumi itu justru dianggap orang yang paling Bahasa jauhnya grafiak ya Paling gitu kok Kenapa bisa begitu Saya liatin videonya juga kan gitu kan Tapi pas liat videonya memang kan Kita tuh sekarang kayak kayak saya Bahkan banyak lah dari kita tuh Kalau ketemu orang tuh kita begini kan Dia tuh kayaknya begini gitu kan Terus Ya cuman Ya namanya insecure juga kan Dinin orang Jangan-jangan kita yang salah ya gitu Terus Aku guyonin aja Saya bilang Mungkin harus lebih banyak amal kali Saya bilang Kayaknya kurang minjutin suami Atau apa kan gitu Oh 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 Itu loh Bisa 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 Ya kan Nyuci-nyuci lemari bisa Semua bisa Terus yang gak bisa apa kok bisa semua Yang gak bisa Baca perasaan kamu Oh 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 Kalau aku punya ART gini Aku yang riset Oh 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 Jangan lo Jangan lo Tapi ngomong-ngomong Mas Emil dulu kenal sama Mbak Arumi dimana sih Dimana Pak Lupa di aku Pak Eh 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 Bukan Anda Bukan Anda Bukan Anda Bukan Anda Bukan Anda Eh Sok-soan manggil Papa Anda itu mamahnya siapa Enggak ada Ya waktu masih sempat bernyanyi lah. Ciee, ampun. Belum dijalankan ya? Ya aku responsif banget sih Mama. Ini lag loh. Jadi dulu kan nyanyi Mas Emil tuh butuh model. Dulu saya masih model-model gitu. Ternyata modusnya jadi model videoclip aku yuk. Oh, ampun. Aku nggak bisa nyanyi jadi modelku yuk. Wah ada lagi lagunya. Aku udah liat. Kembang apa? Kembang uneng. Tapi Pak Opi dari tadi nggak ditanya. Aku udah nanya. Emang kolingannya kolingan limbah. Kasian banget. Kalau gue itu... Kalau gue tuh bisa banyak ngomong siapa yang di sebelah gue. Nah tuh kan pas kan. Ini kan begini nih. Gue jadi kayak orang kesambet. Eh tadi ayo bilang. Eh. Lagi tadi eh. Tuan Udah. Tadi aku udah bilang. Angga Yunanda jangan pernah duduk di samping bawan beringin. Enggak enggak enggak. Eh Pak Opi. Pak Opi. Kok merasa kesambet emang sebelah anda rumpun bambu. Enggak dong. Jadi gue kalau nengok kesini kaget. Nengok kesini kaget. Nengok kesini kaget. Hucu ya. Ya kan tuh. Nolololah ini nganahan kakak bapak. Tadi kan bilang. Nololah ini nganahan kakak bapak. Nololah ini nganahan kakak bapak. Nololah ini nganahan kakak bapak. Tadi kan bilang. Gak bapak kan kamu. Nololah ini kan model video klip bidadariku. Kalau aku bidara Cina nggak apa-apa deh. Eh 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 eh. Eh Pak Opi pantun dong. Kenapa? Pantun. Buat kita ya. Cakak! Belum. Sayur kiong dimasak tumis. Cakak! Makannya bulan puase. Cakak! Dicium pakai kumis. Cakak! Enam bulan masih berase. Baik! Balas tuh tuan muda. Balas tuh tuan muda. Aku mau balas dong. Aku mau balas. Itu pantun yang sangat mendidik untuk milenial ya. Bang Opi. Main ke toksik ada bang Opi kumis. Janda! Biarpun kayak barang antik. Duh itu tetap manis. tapi tapi ya menurut kabar nih waktu itu Bapak maaf ya Pak jaman aku gitu dong padahal nengoknya biasa aja enggak yang gimana-gimana apa namanya kata waktu itu dulu yang aku bintang sinetron kenapa jadi kayak tinju profesional ya mungkin mukulnya imut-imut itu sisi-sisi lainnya tuh keluar kalau udah masalah kayak gitu emangnya di mimpi itu itu Mas Emil poligaminya sama siapa nggak inget juga cuman kan sama wanita yang cantik yang pakai gaun biru pakai gaun biru tapi itu dong mudah rekonstruksi ulang dong mukul-mukulnya gimana gitu coba deh tapi ini masih mending ya kalau dipukul kalau Bang opi ini sampai disirem sama sayur sayurnya gimana itu arumin mimpi aja sampai dipukulin kalau gue kenyataan jadi gini jadi gini satu hari sebetulnya sih bukan-bukan satu kenakalan bukan tapi itu apa namanya memang dan akan cuma menikah lagi ya jadi ibu-ibu ngobrol nih di tukang warung nih di tukang di tukang sayur eh emang lu nggak tahu mantu lu nikah lagi gitu gue begitu pulang nih dari dari sinetron jam setengah 12 malam ditanya sama istri gue kamu nikah lagi ya gue nggak jawab tuh ya udah kalau capek istirahatnya tidur tapi gue tumben kok bini gue nih jam setengah 12 malam apa manasin sayur asem gitu gue tumbenin burung ya kali gue pikir gini itu masak sayur asem buat apaan gitu kan oh nanti buat nanti saya bangunin buat kamu makan dalam hati gue tumben amat biasanya gue makan makan aja sendiri nggak pakai dimasak ya udahlah karena gue pikir oh mungkin udah baik gitu kan tidur pas gue baru merem banget bareng kebuka itu gua begitu gua bangun di mata gua ada jagung melindungi dimana disini melindungi macam panjang jahenya 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 semuanya penuh larikan gua babai gua kan sebelahnya deketu gua gua lari ke rumah babai gua ambil aja kecap pakein ganteng baiklah mau tau setelah sayur asem disiram dengan sayur apa lagi mas akan ada yang lewat setelah yang satu ini tetap di toksik toksik kembali lagi di toksik 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 tolong dibagiin ya kopinya pak wakil gubernur anggayunanda hehehe 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 kenapa anggayunanda malah ketawain kamu maaf 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 ketawanya seneng banget deket banget ketawanya kan waktu itu aku jadi figurannya hantu terowongan kasab langka nek hehehe kamu kamu jangan gitu gitu nanti pulang-pulang jadian loh kembali lagi yuk tapi siapa apa ini anggayunanda carikan aku yang keandang hehehe eh ya udah langsung aja ya tuan muda sekarang kita masuk ke barista bakar artis bakar fakta yang pertama Mbak Arumi karena gaji wakup gak besar Mbak Arumi rela pakai bedak murah hehehe pantesan mau diundang ke TV biar bisa beli bedak mahal lagi hehehe 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 aduh pantes cantik ya eh kata gini aku pakai terigu karungan hehehe 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 aku yakin Mbak Arumi itu gak butuh skin share kayak asput hehehe tak asput ini bedaknya tebel banget segini hehehe 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 enggak mas sekarang itu dulu karena taunya tuh bedak-bedak yang branded-branded jadi mahal tapi sekarang itu punya lokal brand tuh banyak banget harganya affordable terus juga bagus jadi bisa tetap sehat sempat lokal produk Mbak Arumi aku lagi tidak tega memakai gaji suami untuk beli tas branded kita lihat artikelnya kita lihat artikelnya oke bukan tak tega tak cukup hahaha kalau aku jujur banget sih aku yakin kalau beli tas branded pakai gaji mana cukup makanya pakai tunjangan dong hehehe 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 penjangan hari tua hahaha jadi 30 tahun lagi belinya mana enggak memang dari dulu gak gak terlalu apa namanya gak terlalu suka tas yang branded banget kecuali satu atau dua gitu sekarang tuh lebih banyak malah explore sama tas tas lokal yang karena emang kerjaannya juga sekarang itu memajukan UMK yang ceritanya ya tapi juga saya kenal Arumi dari 17 tahun jadi belum kenal tas branded waktu itu hahaha jadi udah dihitung kayak aku dong tas brandednya itu itu aja hahaha kata siapa orang gak punya kenalnya ya wah cocok jadi suami waktu gubernur juga nih hahaha tapi gubernur yang lain ya bukan itu bukan Mbak Arumi kalau kerja suka bawa anak hebat Mbak Arumi ini bisa memanfaatkan keadaan jadi bisa di asus sama karyawan gak perlu babysitter hehehe what the way what the way dong tuan muda enggak karyawan yang urusan kerjaan ada babysitter juga ada karena kah harus membuka lapangan pekerjaan betul kan dulu tuan muda harus membuka lapangan pekerjaan hama malas beda tipis kayaknya ya hahaha 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 sekarang untuk bapak yang terhormat wakil gubernur ku KTP ku masih jatim lagi ya hahaha sakut ya hahaha pak Emil menciptakan lagu buat Mbak Arumi dengan judul Bidadari ini sih cari aman kayaknya sebelum ke Mbak Arumi pernah dinyanyiin ke cewek lain deh hehehe hehehe salah kalau yang lain lain-lain orang gitu ya hahaha mas Emil coba dong nyanyiin pake kunci apa? pake piano tuh pake kunci hafal gak lagu dong dong hehehe masa lupa gue pake kunci tetek meski badai menanti senyumu beri sejuta damai di hatiku meski hari berganti cintamu ke kamu wangi harum milikmu tak udah sejak kita bertemu hehehe hehehe suaranya bagus banget khusus nyetir dimana hehehe nyanyi nyanyi jadi meleleh kan iya kalau nyanyi kalau nyanyi kalau nyanyi mau lihat dia tapi yang kelihatan bahasinya maaf ya pak maguk yang baper 2 lagi hehehe harus nyanyi juga aku dong kenapa ya aku bilang baper tadi kayak yang baper baper hehehe hehehe lanjut orang muda ini live harus ada remnya ya hehehe Pak Emil meninggalkan jabatan di salah satu perusahaan yang bergaji ratusan juta demi wakil gubernur ini membuktikan mungkin dia tidak mementingkan uang tapi haus kekuasaan hehehe 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 pak ini yang bikin tim kreatif hehehe gak langsung wakil gubernur meninggalkan kerjaan jadi bupati dulu oh iya ya naruh abis itu jadi wakil gubernur mau apa itu loh waktu itu mas hehehe ya bukan haus kekuasaan lah tapi kan ya itulah kekuasaan kekuasaan Allah kan ada tiga ya godaan laki-laki kan harta tahta wanita wanita tapi insya Allah ini bukan godaan satu lagi dong pak karena hari ini kan pejabat itu melayani bukan dilayani hehehe wah sudah lah aku gak studio tadi kalo cuma tiga harusnya kalau ini laki-laki harta tahta wanita dan binatang melata hehehe aku yakin dengan pertemuan hari ini pak emil pasti juga mikir takut disiram sayur asam hehehe pak emil ini luar biasa umur 17 sudah ngurus kerjaan di bank dunia wow yang lain umur segitu itu masih ngurusin pacaran loh pak emil malah ngurusin pinjaman wow ini pak emil kok banyak banget ya hahaha banyak banget terus tinggal terus tinggal ini banyak pak satu lagi pak emil sayang anak bahkan saat ulang tahun rela jadi pemain keyboard jadi udah tau ya pensiun jadi wakup mungkin bisa jadi organ tunggal anak apa 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 ngisi organ disini lah ya boleh ya mas 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 jodid rumahnya daerah mana yang di jatim itu mau langsung dibutuh katawwww areth kata maklodif nanti kalau nikah jadi danyain loh 7 hari 27 malem luar biasa yah jadi nanti saya ngisi yah desa gak penting bece oh alamatnya ih ih aku kan orang jakarta ya pak opi pernah punya empat istri sama istri pertama pernah disiram pakai sayur mungkin yang kedua bisa dilempar nasi istri ketiga daging susu keempat susu dan kelimanya di empat sehat lima sempurna tapi itu bagus dilempar-lempar bahan makanan kelar jadi bertep Pak Opi disiram sayur mungkin gara-gara istrinya kesel pas masak teriak terus masak sayur biar mateng saya sebenarnya malu itu tadi bukan termasuk komedia Pak Opi ini dulunya kuli proyek serius untung berubah jadi artis coba masih kulit pasti dari Opi kumis namanya berubah jadi opi kupro rambutnya selalu rapi jadi panggilannya opi klinis gimana buat keren banget tapi aku mau nanya Bang Opi dulu jadi kulit berapa tahun gua jadi kulit bangunan itu tiga tahun setengah itu semennya masih disini terus abis itu kita ikut casting casting castingnya di tempat di kantornya Pak Haji Deni Miswar lolos mainlah film pertama judulnya Lorong Waktu tuh woi keren mau tau film-film yang dimainkan Pak Opi kumis jangan kemana-mana tetap di Coksi Ocho Palsi Palsi di Toksi Ocho Palsi eh ngapain mau bikin candi kita sedang berada di games yang sangat luar biasa yang ditunggu-tunggu dunia ini adalah game yang sangat mengedukasi mendidik kalau pisang itu banyak vitaminnya jadi pemirsa di rumah semua kalau abis makan harus kena buah-buahan ya kamu disuruh bawa buah-buahan malah dimakan sendiri loh padahal kita mau bermain ya kita mau main namanya buah kejujuran aturan mainnya ketiga bintang tamu ditutup matanya dengan tanganku terus pilih buah nanti kalau dapat buahnya apa dimakan ceritakan pengalaman hidup yang sesuai dengan rasa buah itu oke mana laguannya mana jangan dong aja matanya sekarang buahnya tutup matanya oh tutup mata sendiri deh ada ini harus jujur ya ini adalah penutup mata orang yang tidak higienis tenang aja nggak bersih-bersih amat ini bener wis penutupnya mana lagi kurang satu kurang satu baik-baik jadi aku yang paling nggak percaya disini kan silahkan pakai silahkan merem kita akan bertukar posisi habis ini ya kita acak-acak ya aku pakai juga ya boleh tutup mata Pak Emil merem aja deh percaya pemimpin kan harus dipercaya Pak Emil merem baik kita tukeran dulu tadi keliatan tukeran dulu nah baiklah Pak Emil milih buah siapa yang dipegang siapa aku sinuh apa asput Pak Emil Pak Emil milih aku silahkan Pak Emil mau ngopi dulu mau ngopi siapa ya milih lu deh nggak bisa satu dari kita milih sinuh nanti mbak Arumi punya aku ya kalau nggak punya pilihan silahkan dibuka silahkan dibuka pas banget nih Angga Yunanda nih kita punya buah-buahan Pak Emil silahkan ini ada papaya Ukraina siwakan diceritakan ya dari ketiga buah ini silahkan diceritakan Angga rasa-rasa dimakan dulu nggak diingkipin dulu diingkipin dulu mau ngopi ayo icip terus cerita rasanya apa bang enak maaf kan papaya dari Ukraina silahkan cerita makannya jadi bahagia ayo ceritain dong ini gue kalau ini pari ini pari gue kalau misalnya pulang syuting belum dapat honor itu begitu masuk rumah bini gue selalu bilang gini udah keluar lagi loh pahit 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 ya Allah akhirnya gue balik keluar udah pasti gitu ternyata itu momen pahitnya ya momen yang paling pahit pulang nggak dapat honor bini bilang udah pahit pahit kalau kita ngeliat ke belakang itu rasanya waktu itu belum manis jadi waktu harus berkorban resign dari kerjaan terus istri harus ikut ke kampung halaman itu rasanya masih asem itu itu rasanya waktu itu sebenarnya tapi kalau dilihat lagi ke belakang perjuangannya kita harus ninggalin semua untuk ngerintis ikut pilihan bupati tapi ternyata pengorbanannya membawa hasil yang manis mbak Arumi monggo aku dapat lemon berarti kan asem ya nah ini ada ini yang nanis loh coba dirasain dulu ya ibu cobain dulu itu lemon Tunisia ada di Jawa Timur ada lemon lokal yang memang waktu itu lagi ini cuman kalau cerita asem aku nggak tahu masing-masing ingat atau nggak ini tuh agak sepele tapi bikin malu banget dulu banget waktu awal-awal nikah kalau nggak salah kamu apa aku kita berdua awal-awal nikah ada satu kondangan yang harusnya kita datang ya ke aku itu gitu karena yang diundang mas Emil cuman aku dampingin gitu kan terus itu udah jauh banget kalau nggak salah itu di Bogor atau Bandung mas Emil Bogor oh Bogor terus abis itu pas kita turun kita mencurigai sesuatu kok sepi banget ternyata salah eh bukan ada kawinan udah datang depan pelaminan terus kita lihat kok orangnya beda ternyata salah tanggal pasti masyarakat bangga ya kita udah yang seru-seruan gitu di foto orang gitu kan mereka nganggepnya memang kita tamunya kan iya pas kita di klaminan kok pengantinnya kita nggak kenal akhirnya kita salaman kita salaman udah foto-foto pas kita turun akhirnya ini siapa kita datang ke kawinan siapa itu ngecew banget loh tapi mainnya mereka tau nggak baru sama tau ya kita foto-foto mungkin mereka juga nggak ngerti dipikir yang ngundang sisi sana sana sikir yang ngundang sisi itu jadi kita udah foto udah apa segala macem kita langsung ngacir lah nggak pakai makan langsung pergi pas nyampe mobil kita langsung cari undangannya lagi kita baru sadar oh ini harusnya besoknya baiklah gimana keseruan kita hari ini luar biasa ya makanya jangan kemana-mana setiap Senin sampai Jumat kita akan kuat cerita-cerita bintang tamu kita terima kasih kepada bintang tamu terima kasih banyak selalu menurut sama pasangan itu namanya Bucin kalau ngecat mantan duluan itu namanya Tengsin kalau selalu bikin enak dan nage itu namanya Micin jangan lupa untuk terus saksikan Toksik Toksio Asik banyak di kantin selalu enggak dan Terima kasih telah menonton